Hari gini makan sepuasnya mau banget gak sih? Apalagi yang dimakan bikin kita sehat. Yap, buah-buahan. Ada kelengkeng, ada jambu kristal. Pokoknya semuanya petik sendiri dan makan sendiri sampai puas. Kapan lagi coba bisa wisata yang menyehatkan. Jalan-jalan gak boleh meleng. Di depan ada lubang mengangak. Yuk kita wisata ke kebun kelengkeng. Di sana kita bisa makan sepuasnya. Eh, beneran lho. Cukup bayar tiket masuk sebesar 30 ribu rupiah, Anda bisa makan kelengkeng sampai kenyang. Tapi kalau pengunjung mau bawa pulang buah tropis ini, harus bayar lagi sekitar 40 ribu rupiah per kilogramnya. Kebun kelengkeng ini lokasinya ada di desa Sumber Agung, Kecamatan Ngarinan, Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah. Wisata kebun kelengkeng mulai berkembang pada tahun 2011. Awalnya hanya ada 5 hektare kebun saja, kini sudah mencapai 40 hektare. Dan karena hasil panen melimpah, serta peminatnya banyak, akhirnya pemilik lahan membuka wisata makan sepuasnya. Sayangnya, kondisi pandemi membuat jumlah pengunjung menurun. Namun, permintaan kelengkeng dari sejumlah pasar masih tetap tinggi. Di tengah pandemi sih ada penurunan yang tidak seramai yang dulu, waktu sebelum pandemi. Hasil panennya tetap sama, habis terjual. Tidak mengalami kesulitan? Tidak mengalami kesulitannya. Tidak cuma kelengkeng lho, di Dukuh Gemawang, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, ada wisata petik buah jambu kristal. Pengunjung bisa memetik jambu kristal secara langsung dan memakannya di tempat. Jika dibawa pulang, akan dikenakan biaya 12.000 rupiah per kilogram. Lahan seluas lebih dari 1.000 meter ini ditanami pohon jambu sejak 8 tahun silam. Setelah tumbuh, jambu dipasarkan melalui media sosial. Kini desa ini dikenal sebagai pusat tanaman jambu kristal di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. Dan sekarang juga menjadi tempat wisata keluarga yang ingin menikmati suasana berbeda. Pertama ya untuk edukasi pertanian, khususnya di jambu kristal ini dan pertanian yang lain. Kita juga ada kuliner alahan desa. Selain jambu, Anda juga bisa menikmati durian jika ada buah yang sudah matang. Tempat ini juga menyediakan menu kuliner lainnya seperti nasi pecal dan minuman yang berbahan buah-buahan lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia